Sidang lanjutan Dewan Penerimo Duit Suap APBD Jampi dengan terdakwa Ependihata, Saidal Abedin dan Muhammadiyah kembali dikelar. Sejumlah saksi buka-bukaan termasuk Nasrullah Hamka yang menyebut telah mendapat duit prihatin dari Poprianto. Mantan anggota DPRD Provinsi Jampi periode 2014-2019, praksi bintang keadilan Nasrullah Hamka kembali bersaksi. Dalam sidang suap APBD Jampi, mantan terpidana kasus korupsi pembangunan lintasan atletik IKO dihadirkan Jaksa Pendutut Umum KPK. Dalam sidang terdakwa Ependihata, Muhammadiyah dan Saidal Abedin pada selasa pagi. Dalam kesaksiannya dihadapkan Majelis Hakim dan Jaksa KPK, Nasrullah mengaku mendapat jatah duit suap RAPBD tahun anggaran 2017 dari Poprianto senilai 95 juta rupiah. Duit tersebut merupakan sebagai bentuk perjuangan dan solidaritas sesama dewan. Nasrullah mengatakan Jiko duit senilai 95 juta rupiah tersebut telah dikebalikan. Semua usai adanya kabar OTT KPK yang sedang heboh-heboh mengaku waktu lalu. Terima kasih. Saya tidak dikasih 100, tapi saya tidak terima langsung. Tiba-tiba ada namanya dari Regumes Ibu, yang saya cari data jeluci. Sekarang saya berusaha, karena sementara datanya. Ya. Ada orang ngomongannya terang acok nanti Mas Asni Siapa tuh? Saya gak tau apakah istrinya Bokri atau tempatnya uang itu ke rekening istri saya Kok bisa sampai ke rekening istri saudara? Siapa yang mau berikan? Ya inilah, ibu ini Enggak, maksud saya? Kok uangnya kan bisa masuk ke rekening istri saudara? Ya, kan bisa masuk ke uang Tidak bisa masuk ke uang Tidak bisa masuk ke uang Sedangkan uangnya itu dipegang oleh Pemrianto Ya kan gitu? Oleh Pemrianto ini kemudian dikasih oleh ibu yang bernama Ada di Hintapali Ada di Hintapali, teman-teman? Oleh Nur Nur Hasni Tepatria Cek TV Ngabari Tepatria 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 Tepatria